Negara-negara di dunia yang menerapkan syariat Islam sebagai hukum negara Bismillah Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Cah Solo Yo guys, di dunia ini ada sekitar 50 negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam Namun tidak semua negara itu menjadikan syariat Islam sebagai hukum negara Yo guys, berikut ini beberapa negara yang menjadikan syariat Islam sebagai hukum negara Mana aja ya guys, yuk kita simak Brunei Darussalam Yo guys, Brunei mulai menerapkan hukum syariat Islam pada tanggal 3 April 2019 Keputusan Brunei menerapkan hukum Islam ini mengundang perdebatan masyarakat dunia Negara Melayu super kaya yang terletak di utara pulau Kalimantan ini Menerapkan hukum syariat Islam dengan ketat Salah satunya adalah mengizinkan hukuman mati dengan rajam bagi warganya yang melakukan perzinaan dan homoseksual Aturan-aturan Islam diterapkan di negeri petrodolar ini Bahkan negara mengancam hukuman denda atau penjara bagi warga Brunei Darussalam Yang tidak melaksanakan sholat jumat tanpa alasan yang dibenarkan Arab Saudi Yo guys, syariat Islam menjadi rujukan utama penetapan hukum di negeri kaya minyak ini Negeri tempat terletak kedua kota yang merupakan tanah suci umat Islam Yakni Mekah dan Madinah ini Menerapkan aturan hudud dan kisos bagi berbagai tindak pidana Seperti pencurian, penghilangan nyawa, penganiayaan, dan lain-lain Bahkan sampai perzinaan ataupun perjudian dan minum-minuman keras Eksekusi hukuman hudud biasanya dilakukan di depan umum Meski demikian, belakangan Saudi mulai mengubah arah kebijakan yang dianggap lebih moderat terhadap perempuan Saudi berencana akan mengizinkan perempuan yang belum menikah, bercerai, atau janda Untuk hidup sendiri tanpa persetujuan dari wali kerabat laki-laki Perempuan sekarang juga diizinkan untuk mengemudikan mobil sendiri Dan juga diperbolehkan menjadi anggota Angkatan Bersenjata Kerajaan Pakistan Yap guys, Republik Islam Pakistan ini Mulai menerapkan syariat Islam pada tahun 1979 di masa Presiden Ziaul Haq Pengadilan syariah yang menerapkan hukum Islam berjalan paralel dengan hukum pidana yang berbasis pada hukum Inggris Pengadilan syariah ini misalnya mencakup hukuman bagi tindak perzinaan, tuduhan palsu di pengadilan, kejahatan properti, dan larangan obat-obatan, serta alkohol Afghanistan Yap guys, pada tahun 2021 Kelompok Islam Taliban berhasil merebut kekuasaan negara Afghanistan dari tangan pemerintahan dukungan barat Pemimpin Taliban Hibadullah Ahunzada menegaskan pemerintahan baru Afghanistan akan menerapkan syariat Islam sebagai hukum negara Namun Taliban berjanji untuk melonggarkan interpretasi mereka akan hukum Islam yang sebelumnya diterapkan secara kaku ketika mereka berkuasa pada tahun 90-an Indonesia di Provinsi Aceh Pencambukan di depan umum biasa dilakukan untuk kasus perjudian, minum alkohol, perzinaan, dan hubungan seks sesama jenis Pemerintah Provinsi Aceh juga memiliki polisi khusus yang bertugas untuk menertibkan para pria dan wanita yang tidak menutup aurat dengan baik Provinsi Aceh mengadopsi hukum Islam setelah diberikan otonomi khusus pada tahun 2001 sebagai upaya Jakarta untuk memadamkan pemberontakan separatis yang telah berlangsung sejak lama Sudan Sudan adalah salah satu negara Afrika yang mayoritas penduduknya adalah bangsa Arab yang beragama Islam Sudan mengadopsi hukum syariah pada tahun 1983 Namun menurut beberapa laporan penerapan hukum Islam ini belum begitu merata Hukuman mati dengan rajam ada di undang-undang namun belum pernah diterapkan selama beberapa dekade Namun eksekusi hukum cambuk sudah sering dilakukan Iran Iran merupakan salah satu negara yang juga menerapkan syariat Islam dalam hukum negara Karena mayoritas penduduk Iran beraliran syiah maka hukum yang diterapkan adalah versi syiah Hukum di Iran menganggap tindakan menghina nabi, murtad dari agama Islam, hubungan sesama jenis, perzinaan, minum alkohol, serta penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk kejahatan yang pantas mendapat hukuman mati Qatar Qatar juga menerapkan hukum syariat Islam dalam perundang-undangannya yang dilengkapi dengan sederet aturan ketat Undang-undang Qatar menerapkan hukuman cambuk bagi warganya yang minum alkohol dan melakukan perzinaan Hukuman mati juga dapat diterapkan pada kasus perzinaan walaupun jarang terjadi Nigeria Nigeria adalah sebuah negara mayoritas Islam di Afrika Namun Nigeria juga memiliki penduduk Kristen yang sangat banyak Syariat Islam diterapkan di sebanyak 12 dari 36 negara bagian atau provinsi di Nigeria Terutama di wilayah Nigeria Utara yang mayoritas penduduknya beragama Islam Sedangkan negara bagian lainnya menggunakan sistem hukum campuran yang terdiri dari hukum umum dan hukum tradisional Inggris Jika video ini bermanfaat like dan share ya Terima kasih Wallahualam bisawab Thanks for watching ya guys Alhamdulillah terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum